Ada yang unik dari pohon natal di gereja Santo Petrus Kandisius di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Pohon natal di sini terbuat dari ribuan botol bekas. Selain untuk mempercantik pelataran gereja, pohon natal itu dibuat untuk mengkampanyekan cinta lingkungan. Menjelang puncak perayaan natal, gereja-gereja di Yogyakarta bersolek menyambut cemaah yang datang beribadah. Salah satunya gereja Santo Petrus Kandisius di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Pihak pelayan gereja mempercantik pelataran dengan pohon natal daur ulang yang terbuat dari ribuan botol bekas. Pohon natal ini bukan hanya sekadar pajangan, namun juga untuk mengkampanyekan cinta lingkungan. Total ada tiga pohon natal daur ulang dengan tinggi sekitar dua meter. Ini kan kebetulan, apa namanya, tema di tahun ini kan untuk memuliakan alat dan damai di bumi ya, di bumi, damai, dan setelah itu. Limbah-limbah yang ada itu kan kalau dibiarkan juga mencermar di lingkungan kan mas ya. Akhirnya ketika dimanfaatkan bisa bermanfaat. Panitia perayaan ibadah gereja Santo Petrus Kandisius Wonosari berharap apa yang mereka lakukan bisa mendular ke gereja yang lain. Gandung Jadmika melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Jadmika melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta.